Oh saya, Ibu, soal agenda sidangnya Wulan Guritno hari ini, Ibu, kalau boleh tahu? Oke, hari ini tadi baru saja selesai persidangan antara Sri Wulandari alias Wulan Guritno sebagai pengugat melawan Adila Dimitri sebagai tergugat. Hari ini tadi pengugat hadir didampiri oleh kuasa punya, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya. Jadi untuk agenda hari ini semula perdamaian dan mediasi, namun karena pihak tergugat tidak hadir, sehingga persidangan selanjutnya akan ditunda tanggal 25 Maret 2021, yaitu kemis depan. Agenda tetap masih dalam tahap perdamaian, berarti tergugat harus dan akan dipanggil kembali. Bu, surat pemanggilannya sudah nyampe nggak, Bu? Sudah diterima sama pihak tergugat, Bu? Untuk panggilan yang tadi untuk sidang hari ini telah diterimakan oleh tergugat. Pokoknya yang jelas panggilan sudah sah dan patut untuk pihak tergugat, mana yang diterima atau langsung atau tidaknya, kami belum jelas ya. Untuk sidang yang akan datang hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, tergugat akan dipanggil kembali untuk persidangan. Kalau seandainya tidak datang, Bu? Kalau seandainya kita jangan berandai-andai dulu ya, siapa tahu nanti dia hari ini ada halangan, hari ini ada hambatan, sehingga tidak bisa menghadiri atau dia belum memberikan kuasa kepada kuasa hukum atau alasan lain, kita belum tahu. Jadi kita lihat untuk minggu yang akan datang atau Kamis yang akan datang pada persidangan selanjutnya. Bu, tapi pihak bulan ini, Bu, ada pemberitahuan mungkin? Bu, pemberitahuan belum ada. Alasan ketidakhadiran itu belum ada. Belum ada alasan atau belum ada surat yang datang ke pengadilan Kemeja Krakas Selatan mengenai kenapa dia tidak hadirkan? Bu, tapi pihak penggugat bilang, Bu, katanya ini sudah kesepakatan, Bu. Di dalam ruang sidang sudah dibicarain belum sih, Bu, soal kesepakatan itu, Bu? Kalau mengenai ada kesepakatan mengadai perceraian, sementara ini belum ada. Jadi pengadilan belum tahu telah ada kesepakatan atau tidak. Makanya kita lihat perkembangan selanjutnya. Kalau misalnya ada kesepakatan, nanti dia serahkan di depan persidangan, kita akan informasikan. Sejauh ini alasan bu, perceraiannya apa mungkin? Alasannya, karena masih berada dalam proses ya, belum dapat kami sampaikan secara agak blak atau secara jelas. Jadi proses kan masih tetap berjalan, kita lihat nanti alasan yang diajukan oleh pihak penggugat, walaupun itu telah diajukan, alasan-alasan mengenai gugatan perceraiannya. Kalau sudah terbukti dan nanti di persidangan sudah dinyatakan terbukti, kami akan informasikan mengenai apa alasan dia mengajukan perceraian di pengadilan Kemeja Krakas Selatan. Baru mengajukan cerai, Bu? Hanya gugat cerai aja, Bu. Untuk perkara ini, nomor 916 BDTG 221 PEJS atas ngamaskan luar dari melawan Adila Dimitri, hanya gugatan perceraian. Hak asuh anak atau gunung ini tidak ada, Bu? Jadi tidak ada, hanya semata gugatan perceraian saja. Oke, siap. Kasih, Bu. Bu, seolah-olah kasih, Bu. Bu, seolah-olah.